Spek modifikasi truk Aminah Buah dengan tipe FE71N yaitu dengan truk enggel Mas Tulik ya Mas Tulik ini modifikasi truk yang dilakukan pengerjaan di Irjat Putra dengan spek bug menggunakan kerangka kanal pres dengan kapan kayu merbu dengan ketebalan kerangka menggunakan kanal pres dengan tebal 6 mili spek modifikasi yang dipasang dari pemper depan menggunakan lampu patrilat plus kumis dilengkapi dengan hidrolik manual bagian atas kabin dilakukan pemasangan zumin plus akrilik di bagian kaca dilengkapi dengan strobo teks dilengkapi dengan pipi variasi kanan kiri spakur depan menggunakan spakur bulat plus lampu sudut bagian belakang kabin menggunakan serobong selendang CP3 pengaman samping menggunakan pengaman spakur belakang menggunakan spakur bulat plus lampu sudut bagian belakang menggunakan stop lampu polvo plus pangkon stainless bagian pintu atas menggunakan kerangka buka samping bagian pintu belakang menggunakan printing dengan gambar buah dan menggunakan tambahan keting dengan tulisan Aminah buah nah ini retail supplier dengan disini disebutkan alamatnya dimana Mas Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa dengan nomor HP 085 875 150 015 nah ini Mas Tuli ini juga merupakan supplier buah ataupun owner nya dari Aminah buah ini dan untuk pengambilan dari katakanlah bukan bukan eceran juga mas ya yang mengambil pengambilan secara brosiran pada umumnya dan menghabiskan per hari itu mungkin sampai berapa ton Mas Tuli ya total semua ya total semua buah-buah impor buah lokal itu ya sampai dua ton mungkin dua ton nah ini bisa nyupler bisa nyuplai sama ano juga acar juga brosir sama brosir bisa ya yang dulu inilah mas contoh pengusaha yang dulunya kecil bermula dari pedagang ya pak pedagang kecil ya sekarang udah mulai dari mobil pickup awalnya L300 terus berubah lagi ke Engkel dan mudah-mudahan tahun depan atau beberapa bulan lagi pengambilan unit double Amin jadi semakin maju usahanya ini udah terbukti dari berapa tahun Mas lima tahun lima tahun nah ini udah udah cepet banget ya dari lima tahun sudah bisa membeli L300 terus Engkel juga 71 dan pembelian pun cash atau kredit tapi kayaknya cash karena enggak buru-buru untuk prosesnya di Rizad Putra makan waktu berapa bulan di Rizad Putra Mas Tuli satu bulan satu bulan Alhamdulillah kurang lebih walaupun maju atau mundur intinya ngomongnya sih janjinya owner nya itu satu sebulan ya Oke kita lanjut reviewnya dan spek tambahan bagian depan sampai ke belakang itu menggunakan keting plus printing dengan kombinasi warna menggunakan warna orang sama koren sama gray dan di STNK disebut dengan STNK nya apa nanti mas oran-oran kombinasi ya orang-orang kombinasi anggaran modifikasi ini menghabiskan budget di kisaran berapa Mas Tuli 75 juta kurang lebih spek mencakup sudah termasuk serut surat registrasi uji tipe sudah dilengkapi lampu kolong RGB pengecatan sasis dengan satu warna dengan warna putih will drop satu set lakson satu set berikut terpal segitiga merek leo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati